Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel saya Kebumen Tulen Masih dengan tutorial seputar aplikasi dana Pada sepantan kali ini saya akan bagikan tutorial Cara transfer saldo dana ke Shopee Pay Tanpa upgrade premium dan tanpa aplikasi tambahan Oke namun sebelum jangan lupa untuk subscribe channel saya Agar terus bisa berbagi informasi dan tutorial yang bermanfaat lainnya Terima kasih Baik kita langsung saja masuk ke tutorialnya Namun sebenarnya kita cek dulu untuk saldo Shopee Pay Sebelum ditransfer dari dana yang belum premium Nah disini saldonya masih 0 rupiah untuk Shopee Pay Baik kita mulai saja untuk tutorialnya Transfer saldo dana yang belum premium ke Shopee Pay Dengan bantuan websitenya ahlipulsa.com Baik yang pertama silahkan kalian buka Google Chrome maupun browser lainnya Kemudian disitu silahkan kalian klik di pencarian diketik saja ahlipulsa.com Nah yang ini Kemudian nanti disitu silahkan kalian lakukan registrasi atau pembuatan atau pendaftaran akun ahlipulsa.com nya Menggunakan nomor handphone maupun email aktif kalian pastinya Disini nanti kalian tinggal verifikasi nomor handphone dan juga verifikasi email kalian Baik disini kita sudah masuk di website nya ahlipulsa.com Dan disini karena kita akan mengisi saldo Shopee Pay Menggunakan dana yang belum upgrade premium Kita cari disini untuk menu Shopee Pay nya Baik kita ketik disini untuk menu Shopee Pay nya itu ada disini di tengah ya Kita pilih saja Baik selanjutnya silahkan kalian masukkan nomor handphone kalian yang terdaftar di Shopee Pay Atau terdaftar di aplikasi Shopee Kemudian disini silahkan kalian pilih untuk nominal transfer nya Kalian ingin transfer ke Shopee Pay nya itu berapa ya Disini kalian ingin bisa cek Untuk nominal transfer nya itu maksimal adalah 1 juta rupiah Dan minimalnya adalah 10 ribu rupiah Oke kita coba yang ini 10 ribu rupiah Kemudian kalian bisa lihat di bawah untuk harganya itu adalah 10.795 Ini adalah 795 adalah kode uniknya Jadi masing-masing transaksi itu berbeda nantinya ya Oke disini yang paling penting adalah di bagian metode pembayarannya di bawah ini Silahkan kalian pilih untuk metode pembayarannya itu Pilih yang paling bawah Chris ya Kode Chris atau Chris Nah disini Shopee, OVO, Dana dan lain-lain Kalian pilih yang Chris ini Kemudian silahkan kalian masukkan kode keamanan yang ini Tulis di kolom kode keamanan ini Jadi untuk kode keamanannya Masing-masing transaksi juga berbeda ya teman-teman Silahkan kalian masukkan untuk kode keamanannya Pastikan benar Nah selanjutnya nanti silahkan kalian bisa klik check out Untuk nanti kita masukkan sandi ataupun password dari ahlipulsa.com ini Nah disini setelah kita klik check out Kita disuruh untuk memasukkan kata sandi ataupun password dari ahlipulsa.comnya Kemudian kalau sudah silahkan kalian klik saja konfirmasi Dan kalian bisa tunggu untuk prosesnya Nanti kita akan dikasih untuk kode Chrisnya Yang selanjutnya kita akan lakukan menskenan atau pentransferan dari saldo dana yang belum upgrade premium Kemudian di bawah ini kalian bisa lihat untuk harga totalnya Dari kita mengisi atau mentransfer saldo dana Rp10.000 adalah Rp795 ditambah dengan Rp305 Jadi totalnya adalah Rp11.100 Untuk pengisian saldo Rp10.000 Oke ini masih terjangkau ya teman-teman Untuk total biaya adminnya adalah Rp1100 Kemudian silahkan kalian langsung saja untuk melakukan screenshot dari kode Chris ini Yang selanjutnya kita akan melakukan penskenan di aplikasi dana yang belum upgrade premium Oke kita buka aplikasi dananya Dan untuk memperlihatkan bahwa untuk status aplikasi dana ini belum premium Kita cek disini di menu saya di pojok kanan bawah Dan kalian bisa lihat disini untuk verifikasi akunnya itu masih ada Tulisan ini masih ada Yang berarti bahwa untuk akun dana ini belum premium Kemudian disini silahkan kalian bisa melakukan penskenan screenshot kode Chris yang sudah kita simpan tadi di galeri handphone kita Caranya kalian tinggal klik bayar ataupun pay di bawah ini Kemudian selanjutnya silahkan kalian pilih Jadi izinkan saat aplikasi digunakan Dan kemudian silahkan kalian bisa pilih yang pojok kiri atas ini Karena kita akan mengambil foto ataupun screenshot dari kode Chris itu di galeri handphonenya Oke kita pilih yang galeri Dan silahkan kalian bisa pilih untuk hasil screenshot dari kode Chris yang sudah kita ambil tadi di ahlipulsa.com Selanjutnya akan langsung di scan secara otomatis Kalian tunggu saja untuk beberapa detik dari penskenan aplikasi dana ini Dan nanti kalian akan langsung di bawah ke konfirmasi pembayaran Dan disini pastikan sudah benar ya untuk ahlipulsa.com Kemudian nominalnya 11.100 rupiah Dan pastikan untuk saldo kalian itu mencukupi Kalau dirasa sudah benar semua kalian klik saja bayar di bawah ini Oke selanjutnya silahkan masukkan pin akun dana kalian Nah disini untuk pembayarannya sudah berhasil Dari saldo dana yang belum upgrade premium ke Shopee Pay Oke kita langsung saja cek di saldo Shopee Pay nya Apakah sudah masuk untuk saldo Rp10.000 yang ditransfer dari aplikasi dana Selanjutnya kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!